Intro Kembali lagi di Hot Drum, only on Metro TV Oke, kepada para tamu istimewa saya, kepada Pak Haposan, apa harapan Anda tentang kehidupan pengacara ini? Makasih, saya pribadi meskipun saya sudah pernah mengalami Pil pahit atau fonis maksimal sebagai pengacara, saya anggap itu risiko profesi Risiko profesi, dan sesudah selesai menjalani itu pun, saya tidak berubah Tetap komit sebagai pengacara, imbawan saya kepada teman-teman yang lain juga sebagai pengacara Dengan segala konsekuensi, harus konsisten Jangan ciut nyalimu, supaya tidak dihukum apa? Janganlah kejahatan Yang kedua, saya tidak mencampuri pembahasan terkait dengan perkara Ibu Kolopaking atau Pak Joko Chandra, hanya saya tadi mendengar Kalau memang ada 4, 3 atau 4 putusan yang saling bertolak belakang Dari lembaga Supreme Court atau peradilan tertinggi di Republik ini Meskipun forum ini sederhana ya, dan tidak dihadiri banyak orang, tapi saya kira Ini semacam imbauan, ajakan atau rekomendasi Itu produk dari produk peradilan loh Jadi yang kita imbau, kita harapkan Bapak-bapak yang disana itu, yang punya kuasa itu, yang katanya mewakili Tuhan Jangan bikin pusing banyak orang Ini menyusahkan orang Nah, bagaimana kita mau mendapat kepastian hukum Kalau produk mereka sendiri tidak bisa memberikan kepastian hukum Mungkin itu dari saya Oke, Ibu Anita gimana? Harapan Anda terhadap Yang Anda alami sekarang ini apa? Saya tetap bersikap, insya Allah Saya akan tegakkan kebenaran Dan memang terus terang sekarang saya hadapin badai yang luar biasa Tapi saya yakin kebenaran itu akan terungkap By time, atau karena waktu Yang akan menyampaikan kepada publik juga Bahwa sekarang saya diserang publik Tadi kita sudah bahas mengenai adanya empat putusan Sehingga keyakinan saya sangat luar biasa Bahwa apa yang saya perjuangkan untuk Joko Chandra Mewakili beliau dalam pembelaan hak-haknya beliau Saya yakin adalah dalam kebenaran Jadi sampai hari ini tetap saya yakin bahwa ini adalah kebenaran Jadi akan berjuang terus terhadap klien maupun terhadap diri Anda sendiri Siap, betul Gimana Ibu Feby? Sebagai dosen, apa harapan Anda atas adanya semeraut begini? Harapan saya ada dua, Bang Pertama terhadap profesi advokat itu sendiri Advokat memang berada dalam dua sisi Yang pertama dia mempunyai hak imunitas Kemudian menjaga kerasian klien Di mana hak imunitas ini juga diatur oleh undang-undang mereka Yang kedua juga mereka terbentur dengan aturan yang terdapat di dalam yang lain Seperti di KUHP dan undang-undang tipikor Terkait dengan obstruction of justice Jadi pesan saya adalah Ya bekerjalah sesuai dengan apa yang diatur di undang-undang mereka Tapi jangan lupa bahwa di setiap yang mereka lakukan itu hindari kejahatan Karena semua itu dilakukan adalah demi menjaga maruah dari si advokat itu sendiri Menjaga kemuliaan ofisional bilenya mereka Bagaimana menjaganya? Ya ya bertikat baik semua perbuatannya itu adalah untuk kebaikan dari lain Saya nggak pengacara bilang Ya udah deh kalau pun salah cukup lah pengacara diadil secara kode etik Nggak usah dipenjara gitu loh Ya kalau dia kejahatan tetep lah harus dipenjara Bang Nggak bisa hanya di kode etik Kalau itu kejahatan Karena itu tidak ada pembedaan antara lawyer Antara advokat polisi, jaksa, ataupun masyarakat biasa Kalau itu kejahatan Karena itu diatur secara umum Tapi dia menjaga itu memang bagian dari mereka Nah bagaimana menjaganya ya tadi Itikat baik itu menjadi patokan utama mereka Agar mereka tidak masuk ke dalam ranah pidana Nah itu yang menjadi pesan saya kepada teman-teman advokat Kemudian kepada pendegang hukum dalam hal ini adalah jaksa Dan kemudian pada hakim Bahwa tolonglah jangan membuat masyarakat dibawa ke dalam satu putusan Yang membuat dilema terhadap kepastian hukum Jadi tegakkanlah azar legalitas itu Kalaupun ada corong undang-undang dalam hal ini temuan Tapi itu kan kalau tidak ada aturannya Kalau ada aturannya lakukanlah apa sesuai dengan aturannya Sehingga menimbulkan kepastian hukum Dan keadilan bagi masyarakat Oke demikianlah Bang Hotman tapi kayaknya belum tuntas Kalau kita belum dengar kesimpulan dari Bang Hotman dulu Oh kesimpulan Dan solusinya gimana Bang kan Hotroom selalu memberikan solusi nih Oke Kesimpulan Hotroom dari diskusi yang sangat menarik hari ini Dari dua pengacara yang sekarang ini Yang satu sudah menghadapi cobaan Sudah menjalani, sudah masuk penjara Satu sedang menghadapi cobaan Dan juga dari ibu dosen kita yang terhormat Kesimpulannya adalah Satu Bahwa memang benar dunia pengacara itu gemerlap Memang benar pengacara-pengacara sukses banyak Yang menghasilkan duit yang sangat banyak Dengan dikelilingi oleh Lamborghini dan wanita-wanita cantik Tapi di Bali itu ada juga pil pahit Yang mengancam setiap detik Kesimpulan kedua Walaupun ada pil pahit tetap kebutuhan pengacara semakin meningkat Minat orang tua mengirimkan anaknya semakin meningkat Karena salah satu profesi yang bergensi Kesimpulan ketiga Bahwa sampai hari ini masih diterapkan prinsip Salah atau tidak putusan pengadilan tetap itu adalah putusan yang harus dilaksanakan Walaupun nyata-nyata bertentangan dengan putusan lainnya Itulah kesimpulan dari Hot Room malam ini Dan yang paling penting adalah Ibu Anita Kolopaking Pengacara dari Joko Chandra Mengatakan ini bukan pil pahit Ini adalah cobaan Dan akan berjuang terus Baik terhadap kliennya Joko Chandra Maupun terhadap dirinya yang sudah jadi tersangka Dan dikhawatirkan dalam waktu dekat Akan ditahan oleh Mabes Poli Demikianlah kesimpulan Hot Room malam ini Wow memang selalu ya Hot Room memberikan solusi dan kesimpulan yang pastinya Hmm paling kece Bang Hopman dari tadi kayaknya nih diskusi kita Aduh berfaedah banget ya Bangnya Banyak banget manfaatnya Nah gimana kalau kita ngopi dulu Bang Biar santai nih Waduh Wah enak Mari Ibu Bang ngopi 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 Iya dong Acara hebat Harus didampingi kopi hebat Apalagi kalau bukan Kopi luwak hitam baru Tidak kemanisan Mantap Mantap pastinya Sama kayak Hot Room Mantap selalu memberikan solusi Hmm Nanti diminum Waduh Hmm Enak ya Bang Kopi luwak memang kopi mahal Mantap Mantap Pokoknya mantap banget Sama kayak Bang Hotman yang paling mantap Dan juga Hot Room Nah gak terasa ya Bang ya Kita udah panjang banget diskusinya Kita udah di penghujung acara nih Kita juga mau jadi terima kasih ya Bang Untuk semua nama semua kita yang udah hadir disini Terima kasih Jangan lupa juga untuk terus saksikan Hot Room Setiap hari Selasa jam 20.05 Only on Metro TV bareng sama pengajar kita yang paling kece Bang Gus Lora Wongan Paris dan Intansal Madinah Suka dukanya seorang advokat Kadang malah berbalik menjerat Metro TV Knowledge to Elevate Terima kasih